Domine Patrisa Cine Ciri Kusahari Ate Dominus Pobiscom Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat Berjumpa dalam merenungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo VR melalui channel ini Semoga pancerengan selalu sehat tetap semangat tanpa sabar Dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang mahamulia engkau berkenan melestarikan hidup kami Dengan daya kekuatan roh kudusmu Semoga kami setia mewujudkan kehendakmu dalam perkataan dan perbuatan kami Dengan pengantraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau Dalam persatuan roh kudus Allah yang Maha Esa Sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih Mari kita baca Injil Matius 16 ayat 24-28 Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri memikul salibnya Dan mengikuti aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku Ia akan memperolehnya Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan papanya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya Aku berkata kepadamu Sungguh diantara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja Dalam kerajaannya Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Ada banyak umat Kristen yang mau bersahabat dengan Yesus Hanya di saat-saat yang baik Namun sedikit dan sangat sedikit Namun sangat sedikit yang merupakan sak Namun sangat sedikit yang merupakan sahabat sejati Yesus Yang mau memikul salib setiap saat Bahkan dalam keadaan buruk Tentu saja tidak pernah mudah menjadi sahabat salib Kehidupan Kristen kita adalah Pertempuran terus-menerus Memanggul salib bersama Yesus Kita seharusnya tidak pernah melupakan esensi ini Kita seringkali terguda Untuk lari dari kenyataan situasi kita Dari waktu ke waktu Menghindari salib Sementara Yesus sendiri mengajarkan Barang siapa bertahan sampai akhir Memikul salib Akan diselamatkan Dan memiliki kehidupan yang berbuah Dalam keabadian Motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu Hanya ada pada Kristus Maka Kristus memberikan tantangan kepada kita Apa untungnya bagi seseorang Untuk mendapatkan seluruh dunia Namun kehilangan nyawanya Atau apa yang bisa diberikan seseorang Sebagai ganti nyawanya Itulah yang disampaikan Yesus pada hari ini Yesus mengatakan Sebetulnya tidak ada masalah Berapa banyak harta Dan kekayaan yang ada pada kita Atau segala macam berkat duniawi Yang ada pada kita Tetapi bagaimana semua itu Dipergunakan dalam rangka Memuliakan Tuhan Bukan untuk kepentingan pribadi Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Yesus tidak akan membiarkan kita Menggapai surga Hanya karena kita mengatakan Bahwa kita percaya kepadanya Tidak Dia menjelaskan hal ini Dalam injil pada hari ini Dan di dalam seluruh injil Yang diwartakan kepada kita Iman saja tidak cukup Untuk keselamatan kita Bahkan Kalau hanya dikira tentang Iman kepercayaan Dalam injil kita membaca Setan-setan pun Percaya kepada Kristus Dan dengan gemetar Berhadapan dengan Yesus Santo Yaakobus Dalam suratnya Bab 2 ayat 19 Juga mengingatkan Tentang hal ini Maka Santo Yaakobus Mengingatkan Apa gunanya Sudara-sudaraku Jika kamu mengatakan Kamu beriman Tetapi tidak Memiliki Perbuatan yang baik Dapatkah Iman Menyelamatkan Anda Jika seorang Sudara laki-laki Atau perempuan Telanjang Dan kekurangan Makanan Sehari-hari Dan salah satu Dari Anda Berkata kepada mereka Pergilah dengan damai Tetap hangat Dan makan Sampai kenyang Namun Anda Tidak memenuhi Kebutuhan Tubuh mereka Apa gunanya itu Jadi Kata Santo Yaakobus Iman itu sendiri Jika tidak disertai Dengan perbuatan yang baik Mati Secara persis Kita bisa membaca Firman ini dalam Surat Yaakobus Bab 2 Ayat 14 Sampai 17 Mari Sahabat Peradaban Kasih Ekologi Yang berkasih Kita seling Mendoakan Agar iman Kita pada Kristus Yang ditandai Dengan Pergumulan Kita Untuk Tetap Dan selalu Belajar Setia Memanggul Salib Kita Dan berjalan Bersama Yesus Juga kita Hidupi Dengan Karya-karya Baik Perbuatan Dan Amal Kasih Di dalam Kehidupan Sehari-hari Karya Kasih Dan Perbuatan Baik Tuga Tampak Dalam Setiap Ucapan-ucapan Yang Baik Yang Menjadi Berkat Untuk Umat Dan Untuk Masyarakat Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yusuf Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjir Dengan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Berkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salvi Salum Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkah Dalam Peradaban Terima Terima